Intro Seekor panda raksasa melahirkan bayi kembar di kebun binatang Atlanta, Amerika Serikat. Panda yang bernama Loon-Loon ini melahirkan bayi kembar pada hari Sabtu 3 September pukul 7.20 dan 8 lewat 7 menit waktu setempat. Kelahiran dua bayi panda itu merupakan kejutan lantaran sebelumnya Loon-Loon hanya melahirkan seekor bayi. Bayi kembar tersebut merupakan bayi kembar kedua setelah sebelumnya pada tahun 2013, Loon-Loon melahirkan bayi kembar bernama Mei-Loon dan Mei-Hwan. Jadi total anak Loon-Loon dengan pejantan bernama Yang yang berusia 18 tahun adalah 5 ekor. Bayi mereka sebelumnya saat ini tengah berada di pusat penelitian Chengdu China untuk penelitian pengembang biakan panda raksasa. Semua anak-anak panda tersebut lahir melalui sistem pembuahan buatan. Seperti yang diketahui, kehamilan panda terbilang jarang dan sulit. Pasalnya, panda betina memiliki masa birahi yang sangat singkat yakni hanya setahun sekali. Oleh karena itu, berita kelahiran panda selalu menjadi kabar suka cita bagi semua orang, khususnya bagi pemerintah China. Terima kasih telah menonton!